Bagi sebagian orang membudidaya ikan hias adalah sebuah hobi tersendiri yang bisa mendatangkan penghasilan yang lumayan. Apabila sobat tertarik membudidaya ikan hias, ikan molly menjadi salah satu pilihan terbaik untuk sobat coba. Pembudidayaan ikan molly tergolong sangat mudah dan tidak memerlukan peralatan yang harganya mahal. Cukup dengan akuarium, kolam kecil, tempat barang bekas dan pastinya penyaringan yang bagus, ikan molly bisa hidup dengan baik, dan tentunya selalu memberi makan secara penggemar ikan hias khususnya penggemar ikan hias molly yang memutuskan untuk membudidaya sendiri di rumah. Budidaya ikan molly memiliki banyak manfaat dan keuntungan tersendiri. Selain itu harga ikan molly yang lumayan mahal juga menjadikan banyak orang tertarik untuk membudidayakannya. Bagi sobat yang ingin tahu cara budidaya ikan molly, sebaiknya simak dengan jelas video yang serbahu di sharing ini, tentang bagaimana cara membudidayakan ikan hias cantik ini secara mudah. Langkah-langkah cara budidaya ikan molly 1. Siapkan akuarium Tips yang pertama dalam budidaya ikan hias molly adalah menyiapkan tempat. Tempat adalah salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan kegiatan pembudidayaan. Untuk tempat untuk budidaya ikan ini, kita harus menyiapkan tempat pemeliharaan berupa akuarium, kolam ikan buatan, ember bekas dan lain-lain. Hal ini dikarenakan ikan hias molly sangat suka hidup di tempat yang memiliki pencahayaan yang cukup. Kolam yang terbuat dari semen didesain sedemikian rupa agar molly dapat hidup dan tumbuh. Tak jarang beberapa orang yang membudidaya ikan ini juga menggunakan ember untuk membudidayakan ikan yang lucu ini. 2. Atur suhu akuarium Tips yang kedua adalah mengatur suhu air akuarium atau bak penampungan yang tepat, supaya ikan bias hidup dengan baik. Setiap ikan hias memiliki kriteria tersendiri, salah satunya dalam perbedaan suhu air. Molly terbiasa hidup pada suhu 28-32 derajat Celcius. Jika ikan ini ditempatkan di suhu kurang dari 28 derajat Celcius, maka ikan ini tidak akan berkembang bahkan ikan akan mati. Jika sobat memiliki dana yang lebih, sobat juga bisa menambahkan tabung oksigen ke dalam akuarium supaya kebutuhan oksigen ikan tetap terpenuhi. Untuk pemeliharaan kolam outdoor baik juga ditambahkan heater. Pemanas air untuk kolam, diatur kira-kira 32 derajat Celcius. 3. Jodohkan Ikan Dengan Benar Menjodohkan ikan bertujuan untuk menambah peranakan agar ikan bertambah banyak. Perjodohan ikan cantik ini tidak boleh sembarangan. Para pembudidaya harus memilah ikan yang sudah berumur matang. Ini dapat dilihat dengan ukuran badan ikan Molly tersebut saat sobat membelinya atau tanyakan langsung pada penjualnya untuk jenis kelamin dan lain-lainnya. Ketika sudah mempunyai indukan atau biangnya, silakan sobat satukan dalam satu akuarium atau kolam. Perbandingan indukan satu Molly jantan berbanding 4-5 betinanya. Biarkan indukan Molly tersebut melakukan perkawinan. 4. Ciri-ciri Ikan Molly Hamil Perbedaan ikan Molly yang sedang hamil dengan yang tidak memang tidak terlihat cukup jelas. Namun pada umumnya ikan Molly yang sedang mengandung memiliki perut yang lebih besar. Bahkan pada jenis Molly tertentu ada yang bisa terlihat bintik hitam pada perutnya yang bisa semakin jelas apabila usia kehamilan ikan sudah cukup lama dan akan segera dilahirkan. Bila sudah mendekati waktunya melahirkan, perut ikan Molly akan terlihat lebih bulat dan agak berbentuk kotak ke bawah. 5. Siapkan Tempat Terpisah Untuk Anakan Molly Setelah indukan betina melahirkan anaknya, sobat harus memindahkannya secara terpisah. Alasannya, terkadang indukan Molly ada yang memakan anakannya kembali. Dan yang pasti anakan Molly akan kesulitan untuk berbagi makanan dengan indukan-indukannya. 6. Berikan Makanan Yang Bergizi Untuk pakan benih Molly, sobat bisa memberikan kutu air. Kutu air bisa sobat dapatkan dengan mudah. Sobat bisa mendapatkannya di pasar atau toko penjual ikan terdekat. Jika sobat sedikit ingin hemat, sobat bisa kasih pakan pelet yang sudah sobat haluskan. Serbah hobi gunakan cara ini. Ikan Molly yang sudah dewasa bisa diberi makanan cacing, sobat bisa menemukan dan membeli cacing di pasar atau di selokan-selokan sekitar rumah. Berikan pakan dua kali sehari, pagi dan sore dengan porsi yang cukup jangan berlebih. Jaga Kebersihan Akwarium atau Kolam Ikan Molly Langkah selanjutnya yang dimilai sangat penting yaitu dengan memperhatikan kebersihan kolam. Kolam yang keruh dan kotor dapat membuat ikan tidak dapat berkembang. Kolam yang kotor juga banyak mengandung kuman yang dapat membunuh ikan hias ini. Para pembudidaya harus rajin membersihkan kolam atau akwarium tempat pembibitan ikan Molly. Sobat bisa membersihkannya dalam jangka waktu satu minggu atau dua minggu sekali. Kolam atau akwarium yang bersih membuat ikan hias ini dapat dengan cepat berkembang. Namun jika sobat memiliki cukup dana, sobat bisa menggunakan selang oksigen atau aerator. Selang oksigen atau aerator disini bertujuan untuk membuat kolam atau akwarium tidak mudah keruh dan kotor. Oke sop, demikian sharing dan tips untuk ternak ikan Molly. Seba Hobi akan selalu mengingatkan bagi yang belum mensubscribe, tolong di subscribe dulu channel Seba Hobi. Dan bagi sobat Seba Hobi yang sudah mensubscribe, Seba Hobi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!